Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 97 pasien dan korban luka parah dari jalur Gaza. Puluhan pasien itu dibawa ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk menerima perawatan medis. 97 pasien dan korban luka tersebut dievakuasi pada Kamis 12 September 2024. Pasien-pasien itu terdiri dari 45 anak-anak dan 52 orang dewasa. Disebutkan mereka menderita penyakit kanker, kardiofaskular, kelainan bawaan, darah, hati, hingga trauma. Dikutip dari Tribunews, WHO kemudian menyerukan sistem transfer medis yang teratur dan berkelanjutan. Sistem itu dibuat untuk membantu ribuan orang yang membutuhkan perawatan medis. Dilaporkan selain mengevakuasi 97 pasien, terdapat 155 orang yang turut mendampingi. Para pasien itu dipindahkan melalui Kerem Shalom ke Bandara Remed di Israel. Kemudian puluhan pasien itu akan melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi untuk mendapatkan perawatan khusus.